alhamdulillah ini sahabat sudah masak ya halo assalamualaikum sahabat bersaya vlog lulukosan ya sahabatku semoga sahabatku dimanapun dalam keadaan selalafiat ya sahabatku ya dimelancarkan segala urusannya dan rezekinya masing-masing sahabatku ya nah sahabat ini saya sudah lama gak makan sayur kangkung ya sahabatku ya kemarin saya beli 2 ikat ini saya mau masak ya sahabatku ya saya masak 2 ikat ya sahabatku saya masak dengan lami ya hari ini lama sekali ya gak masak dengan lami ya sahabatku ya nah ini saya potong-potong dulu kayak gini ya sahabatku saya ya potongnya pakai pisau aja soalnya darurat sahabatku ya waktunya dibagi-bagi saya potong menurut selera ya sahabatku ya opsional saya posong kayak 3 biji gitu aja ya 3 potong jadi disini saya periksa adakah ulatnya kayak gitu ya sahabat soalnya kangkung itu kan biasa nanamnya dirawal lalu dicuci sampai bersih ya sahabatku ya dicuci sampai 3 kali 4 kali ya sahabatku ya karena banyak ulat ternyata 2 biji 2 ikat itu banyak sekali ya sahabatku ya tapi juga begini kangkung ya kelihatannya itu buahnya sahabat tapi kalau sudah ditomis itu mimpes tinggal sedikit sahabatku ya saya itu sukanya ya dikasih lamji apa fuji kayak gitu sahabat nah sahabat ini sudah 3 kali saya cuci ya sahabatku ya jadi dicuci kayak gini sampai bersih takutnya itu ada ulat kecil-kecilnya kalau di indonesia kayak sebangsa apa ya jebo itu ya kayak ulat kayak apa itu apa ya itu lintah itu loh sahabatku takutnya itu itulah kalau kangkung itu sahabat nah ini sesudah saya cuci semua ya sahabatku alhamdulillah disini sudah ada jamur sudah tentunya sudah saya bersihkan ya sahabatku ya karena kehabisan fuji jadi saya pakai lamji ya bumbunya kalau di hongkong masih tetap yang sama sahabatku ya bawang putih saja ya pokoknya masakan hongkong itu simple sahabatku tapi rasanya juga gurih kayak gitu ya karena mungkin sudah sudah terbiasa ya menurut kami jadi ya ya gurih ya sahabatku ya kalau di indonesia juga gak mau sih nah ini sahabat sudah panas ya apa di dalam kami masukkan bumbunya bawang ya sahabatku ya nah ini menyusul apa itunya minyak ya lupa ya tadi ya jangan lupa minyaknya begitu lah kadang itu lupa udah bikun-bikun kayak gimana kayak gimana gitu waduh 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 diuseng-useng diuseng-useng usuk-usuk sampai kuning ya sahabatku kalau sudah masak ya baru dimasukkan kangkungnya nah sahabatku ya sudah kami masukkan jamurnya sahabatku ya mohon maaf tadi saya gak kelihatin ya diuseng-useng kayak gini sampai alum ya sahabatku ya lah nah sekarang sudah itu ya alum ya jamurnya sahabatku ya dan menusul itu apa kangkungnya sahabatku ya dimasukkan kangkungnya nah kangkungnya diuseng-useng sahabatku ya dua ikat itu banyak sahabatku ini kayak lihatin aja kayak penuh ya sahabatku ya tapi ya nanti diuseng-useng itu mimpas sendiri namanya juga kangkung ya sahabatku ya pokoknya yang berupa daun-daunyan itu nanti mau mimpas sahabatku ya kadang kayak pembohong kayak gitu ya kelihatannya itu banyak mongkro kayak gitu sesudah kami oseng-oseng masak itu aduh tinggal sedikit ternyata begitulah ya kangkung nah diuseng-oseng terus sahabatku dibolak-balik dibolak-balik kayak gitu ya kalau kita orang muda itu jangan ditutup sahabatku ya biar warnanya hijau tapi kadang saya juga karena disini itu yang utama saya itu masak buat majikan tua ya buat nenek ya jadi ya itu saya itu pasti agak lumat ya sahabatku ya nah ini saya tambahkan apa lami sahabatku ya sebetulnya pakai fuyi itu gurih ya sahabatku yang warna putih tapi karena saya sudah turun wal apa itu ya sudah kesorean sahabatku jadi saya pakai yang ada aja fuyi ya lah hari ini saya lihat di kolkas ternyata masih ada fuyinya sahabatku ya di dalam sana ya begitulah saya itu kadang kalau melihat itu gimana ya yang apa ya kelihatan aja sebetulnya juga enggak tapi enggak terlalu itu ya saya meriksa kulkas kadang saya itu ketawa sendiri waduh waduh saya sudah tua nah ini sudah layu ya sahabatku ya boleh ditambahkan bumbunya yang menusul sahabatku kayak garam roiko kayak gitu ya orang hongkong itu juga suka banget loh ini pak oseng-oseng kangkung sahabatku ya kalau orang sini malah enggak pakai nasi makanya saya itu juga kadang bukannya apa bukannya kemayu ya dibilang kalau orang Indonesia tapi saya itu semakin lama semakin melar badan saya sahabatku setiap hari makan nasi geraknya itu kurang soalnya ya gimana karena saya disini jobnya buat orang tua ya sahabatku jadi oleh raganya itu masih kurang kecuali kalau saya itu job anak mungkin juga kesana-kesini ngantar anak sekolah ya sahabatku ya alhamdulillah apapun yang kita dapat itu disyukuri aja berkah barokah ya sahabatku badan sehat selalu itulah yang kita minta begitu pun sahabatku dimanapun berada ya sehat-sehat semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sahabatku ya yang baru menemukan channel saya mohon maaf ya bila saya kurang berkunjung ya sahabatku dan terima kasih banyak atas dan tak lupa kami ucapkan berterima kasih banyak atas dukungannya teman-teman semua tanpa teman-teman channel ini juga gak bisa apa-apa sahabatku ya semoga kita tetap terjalan tali siratu rohmi kita nge-youtube ya sukses berjamaah ya sahabatku ya harus sabar kita setiap hari mengonten ya sahabat nah ini sudah terlalu mimpas sahabatku ya kami tambahkan disini rohiko sedikit dan garam ya sahabatku jangan terlalu banyak garamnya soalnya ini ada amyi lamyi itu sudah apa itu ya sahabat sudah asin ya mohon maaf ya goyang-goyang sahabatku ya karena ini teflonnya kan wajannya itu termasuk kayak teflon gitu loh sahabatku ya gak wajan besar ya jadi ya beginilah goyang-goyang kayak gini ya nah ini dia alhamdulillah ya tadinya itu banyak kan sahabatku ya beginilah kangkung ya kayak membohongi sesudah kita tumis-tumis akhirnya menyusut ya samdililah sekarang diangkat dipiring ya sahabatku ya sebentar lagi disajikan mereka datang makan ya sahabatku makan bersama kita dan kami ucapkan terima kasih banyak sahabatku ya atas dukungannya semua yang baru menemukan channel lulu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sahabatku ya dan yang baru yang melihat channel lulu yang komen maupun yang tidak berkomen saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang membalas semua kebaikan kalian Allah SWT ya sahabatku ya nah kami akhiri sampai disini dulu sahabat nah ini capnya itu wah capnya itu pokoknya gurih sekali ini sahabatku gurih pokoknya kalau pakai avui lambi itu nah demikianlah yang bisa kami sajikan hari ini sahabatku ya menu temis kangkung ala saya mohon banyak mohon maaf bila banyak kekurangan ya sahabatku saya akhir sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati